Intro Sebagai fans Marvel sejati, tentu kalian harus mengetahui kabar-kabar terbaru dari proyek Marvel Studios, baik film atau serialnya. Sehingga begitu acara tersebut tayang, kalian tidak lagi pelonga-pelongo karena tidak tahu kabar terkait sebelumnya. Selamat datang di Marvel Indo dan berikut kami sampaikan update berita terbaru dari dunia Marvel, khususnya serial dan film MCU. Semoga dengan menonton rangkuman berita ini bisa menambah wawasan kalian tentang kabar terbaru dari dunia Marvel. Pastikan tonton sampai selesai dan berikut adalah informasi selengkapnya. Berita mingguan kali ini kita buka dengan serial Moon Knight yang sepertinya sudah bersiap untuk memulai produksi. Bagi yang belum tahu, Moon Knight adalah salah satu superhero Marvel yang cukup terkenal. Nama Moon Knight atau Kesatria Bulan dipakainya karena memang jika terkena sinar bulan, maka kekuatannya akan meningkat secara drastis. Semula berawal karena Max Spector sosok dibalik Moon Knight bersekutu dengan Dewa Mesir kuno bernama Dewa Konshu yang menyelamatkannya dari kematian. Dengan bersatunya Konshu dan Max Spector, maka keduanya bisa menumpas kejahatan dan Konshu memanfaatkan tubuh Moon Knight untuk membantunya dalam tujuan tertentu. Nah serial Moon Knight ini dipastikan akan dibuat sesuai dengan pengumuman dari Kevin Feige saat Investor Day akhir tahun lalu. Mereka sudah menunjuk aktor terkenal bernama Oscar Isaac yang pernah menjadi Apokalips atau N Sabah Nur untuk memerankan Max Spector, toko utama serial Moon Knight. Menariknya beberapa waktu yang lalu sempat beredar foto latihan koreografi pertarungan yang memperlihatkan Oscar Isaac dengan lihai menghajar lawan-lawannya. Jika kalian fokus, Doi juga memakai senjata berupa pisau untuk menghabisi musuhnya. Wah jika ini diterapkan dalam serialnya, sepertinya sangat menegangkan dan pihak Marvel Studios memberikan rating di atas PG-13 agar adegan kekerasan bisa dengan leluasa dimunculkan. Serial ini akan memiliki 6 episode dan tayang pada tahun depan dengan tanggal rilis yang belum diberikan. Kalian harus bersabar untuk menunggu kesatria bulan meramaikan fase 4 dari Marvel Cinematic Universe. Beralih dari Moon Knight, kita masuk ke berita serial Seahawk. Selain Moon Knight yang dipastikan tayang, ada juga serial Hulk versi wanita atau yang lebih dikenal dengan Seahawk. Secara singkat, Seahawk ini adalah seorang wanita bernama Jennifer Walters yang berprofesi sebagai pengacara yang merupakan sepupu dari Bruce Banner atau Hulk sendiri. Singkat cerita, Jennifer Walters membutuhkan ranfusi darah dan hanya ada Hulk pada saat itu. Akibat donor darah dari Hulk yang mengalir pada tubuhnya, maka Jennifer berubah menjadi Seahawk, namun dia dapat dengan mudah beradaptasi setelah menjadi Seahawk, berbeda dengan Bruce Banner yang berubah menjadi brutal. Kabar terbaru melaporkan bahwa serial Seahawk sudah masuk dalam proses produksi bersamaan dengan serial Moon Knight. Sejak pertengahan April kemarin sampai Agustus nanti, proses pengambilan gambar akan dilakukan. Bahkan, dalam foto bocoran terlihat sang aktris utama, yaitu Tatiana Maslani, sedang melakukan pengambilan gambar di ruang terbuka. Walaupun gambar ini tidak bisa menjelaskan adegan yang sedang dibuat, tapi dengan ini menandakan bahwa serial Seahawk sudah mulai diproduksi. Buat kalian yang penasaran dengan serial Hulk versi wanita ini, dan kembalinya Mark Ruffalo sebagai Hulk, serta ada Tim Roth sebagai Abomination, kalian harus bersabar, serial ini akan tayang 2022 nanti dengan total 10 episode, dengan masing-masing 30 menit durasi sesuai penjelasan dari Kevin Feige. Berlanjut ke serial Ironheart yang dilaporkan akan memiliki 6 episode di season pertama. Ya, Ironheart adalah serial MCU yang meramaikan PES 4 ini, mengisahkan tentang seorang gadis bernama Riri Williams yang sangat cerdas bahkan sampai bisa membuat kostum yang sama dengan buatan Tony Stark. Pemeran utama Riri Williams sudah dipilih, dan dia adalah Dominic Thorn, dan serial ini akan ditulis oleh Chinaka Hodge sebagai Head of Reader dari serial Ironheart. Jika mengingat serial ini sangat erat kaitannya dengan Tony Stark, apakah nanti akan ada cerita tersendiri saat Riri berkenalan dengan Tony Stark ketika beliau masih hidup? Kita belum tahu, semoga hal tersebut bisa terjadi. Sama seperti dua serial sebelumnya, Ironheart akan tayang tahun depan dengan jadwal rilis yang belum diketahui. Selanjutnya, kita akan beralih ke serial Loki. Loki juga dipastikan meramaikan PES 4 bahkan trailernya sudah dirilis dan akan tayang setelah serial The Falcon and the Winter Soldier selesai. Tepatnya pada bulan Juni, tanggal 11, hanya di Disney Plus Hotstar dengan total 6 episode. Nah, baru-baru ini ada kabar menarik soal sinopsis dari serial Loki. Dalam sebuah buku komik berjudul Marvel Loki, The Art of the Series, terungkap sinopsis yang cukup membuat kita penasaran dengan serialnya. Dalam buku tersebut ditulis, mengambil latar setelah Loki mencuri tes serak lagi. Dia menemukan dirinya dipanggil oleh Time Variance Authority, sebuah organisasi birokrasi yang berada di luar ruang dan waktu. Loki dipaksa untuk bertanggung jawab atas kejahatannya terhadap garis waktu dan dia diberi dua pilihan. Dia akan dihapus dari realita atau membantu menangkap ancaman yang lebih besar. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Loki membuat realita bercabang dan dia dipaksa untuk membantu TVA dalam memperbaiki masalah yang ada. Bisa dipastikan perjalanan waktu dan timeline akan kita saksikan di setiap episode. Wah, jadi penasaran dan gak sabar bulan Juni ya. Kau tak bisa percaya aku. Loki, aku menerima setiap momenmu seluruh hidup. Kau literally menembak orang di MAC seperti 50 kali. Aku tak pernah lakukan lagi. Next, ada kabar terbaru dari serial Miss Marvel. Miss Marvel alias Kamala Khan adalah superhero yang tergolong baru di dunia Marvel. Karakter ini muncul pertama kali dalam komik Captain Marvel episode 14 yang rilis tahun 2013. Mengisahkan tentang gadis muslim keturunan Pakistan yang memiliki gen Inhuman di dalam tubuhnya. Dan kemudian gen itu aktif ketika terkena kabut dari kristal terigen. Membuatnya mendapatkan kekuatan berupa shape shifting atau bisa merubah bentuk tubuhnya sesuka hati. Dia bisa melebar, membesar, mengecil, memanjang, memendek, dan bahkan menjadi raksasa. Update terbaru dari serial ini ada bocoran kostum resmi yang akan dipakai Kamala untuk menjadi Miss Marvel. Kostum ini terlihat sangat akurat dengan versi komik dan mendapatkan banyak pujian. Terlebih karena Marvel berani memilih Iman Valeni untuk memerankan Miss Marvel ini. Jika netizen Indonesia bilang terlalu gemuk, bantet, dan yang lain-lain, netizen luar malah memuji dengan keberanian Marvel Studios menampilkan karakter tersebut ke dalam layar lebar. Nah kalian sendiri gimana? Apakah kalian puas dan merasa kostumnya fine-fine aja atau malah kalian gak suka? Silahkan beri penilaian kalian sendiri dengan menulisnya di kolom komentar. Serial Miss Marvel ini bisa kalian saksikan mendekati akhir tahun ini. Dan jangan lupa, nonton hanya di Disney Plus Hotstar, jangan bajakan. Selanjutnya, beralih dari serial kita akan masuk ke berita film Marvel. Ada kabar terbaru bahwa saat ini, film Kapten Amerika 4 sudah dalam tahap pengembangan. Hal ini cukup mengejutkan karena dalam acara Disney Investor Day akhir tahun lalu, tidak diberitahukan akan ada film Kapten Amerika 4 ini. Menurut perkiraan kami, rupanya Marvel Studios sadar bahwa serial The Falcon and the Winter Soldier yang akhirnya membuat Sam menjadi Kapten Amerika dirasa kurang seru jika tidak dilanjut. Alih-alih membuat season 2, mereka memilih untuk membuat film Kapten Amerika 4 dengan Sam Wilson sebagai tokoh utama. Dari sini mungkin kalian berpikiran, di luar film-film Marvel yang sudah diumumkan, jangan-jangan Marvel Studios secara diam-diam membuat film baru yang akan diumumkan secara mendadak seperti dengan Kapten Amerika 4 ini. Jika kalian berpikiran demikian, maka kalian tidak salah. Pasalnya, Marvel Studios memang memiliki proyek rahasia yang sudah akan dibuat, tapi mereka memilih diam dan tidak mengumumkannya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Malcolm Spellman selaku penulis serial The Falcon and the Winter Soldier yang mengaku terkejut, daftar film dan serial yang sudah diumumkan jumlahnya sangat sedikit dan yang belum disampaikan masih sangat banyak. Dalam wawancara bersama Charles Murphy, Malcolm Spellman mengatakan, saya terkejut tentang betapa sedikit dari film Marvel yang akan datang yang telah diumumkan. Para penggemar akan mulai menjadi semakin tercerahkan saat proyek-proyek ini diumumkan. Dari perkataan beliau, sudah sangat jelas bahwa Marvel Studios memiliki proyek-proyek lain yang tidak diungkapkan. Padahal jika kita mengingat kembali saat acara Investor Day tahun lalu, mereka sudah mengumumkan sekitar 21 film dan serial untuk PES 4 ini. Wah cukup gila ya jika mereka masih menyimpan banyak proyek rahasia. Kira-kira apa proyek yang dimaksud? Apakah yang Avengers? Civil War 2? Avengers 5? Atau kalian punya prediksi sendiri? Jangan malu-malu untuk tulis di kolom komentar. Kemudian ada om Hugh Jackman yang memberi lampu hijau perihal cameo di Deadpool 3. Ya siapa yang tidak kangen dengan penampilan Hugh Jackman, sang aktor Wolverine legendaris yang sudah memainkan karakter bercakar adamantium itu setidaknya dalam 10 film dalam kurun waktu 17 tahun. Pria berusia 52 tahun itu mengaku sudah lelah untuk memerankan karakter Wolverine karena tentu harus menjalani treatment yang sangat berat. Dan hasilnya peran dia selesai dengan dirilisnya film Logan pada tahun 2017 kemarin. Baru-baru ini ada video singkat dari Twitter yang menunjukkan percakapan petugas polisi dengan Hugh Jackman yang berpapasan di jalan. Polisi itu mengadu kepada Ryan Reynolds selaku pemeran Deadpool bahwa setidaknya harus ada cameo 10 menit dari Wolverine versi Hugh Jackman di film Deadpool 3 nanti. Hal itu pasti akan sangat keren dan filmnya akan meledak. Untuk cuplikan videonya bisa kalian saksikan pada scene berikut ini. Okay, what's your name? John Dupkowski. John just came up to me and I thought it was going to somehow give me a ticket for something. But anyway, John, say what you just said to me. Hey Ryan, you gotta get this guy in Deadpool 3. Even if it's for a 10 minute cameo, that would be awesome. That movie will be so cool, so great. It will blow the blocks off us. Yeah, you could add a or I'll ticket you. Oh, I'll ticket you when you go to New York City. Hey Mr. Jackman, how are you? Good morning, man. Alright, have a good day. Ya, bisa dilihat ini hanya semacam lelucon dan harapan dari penggemar agar bisa kembali melihat karakter favoritnya dimunculkan di film dengan aktor yang sama. Sampai sekarang ini, film Deadpool 3 belum ada kabar lebih lanjut. Yang jelas, Ryan Reynolds bersama penulis filmnya sedang berdiskusi untuk membuat jalan cerita yang epic di film trilogi dari Mutant Selengean itu. Nah, apakah kalian setuju jika ada cameo 10 menit dari Om Hugh Jackman yang kembali menjadi Wolverine? Wah, pasti akan sangat keren ya. Kita tunggu aja kabar selanjutnya. Dan itulah serangkaian kabar terbaru dari Marvel Cinematic Universe yang kami pilihkan khusus untuk kalian semua. Semoga dengan ini rasa haus kalian akan informasi Marvel bisa terselamatkan. Dan jangan lupa untuk selalu cek YouTube Marvel Indo secara berkala karena kami sedang ada masalah di mana ketika merilis video, notifikasi video baru tidak muncul di HP kalian. Jadi kami mengalami penurunan jumlah penonton yang signifikan dari sebelum-sebelumnya. Hal ini sudah kami sampaikan ke pihak YouTube dan sedang diproses. Dan kami minta doanya semoga lekas kembali seperti semula. So, supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kami, jangan lupa sering cek di beranda Marvel Indo secara manual. Demikian Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.